Kebun Binatang Agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan bagi turis ataupun satwa itu sendiri Namun ada kalanya turis-turis tersebut justru melakukan aksi yang mengundang bahaya bagi dirinya sendiri Tentu saja apa yang mereka lakukan tak dapat dibenarkan Pemirsa inilah 7 Aksi Neka Turis di Kebun Binatang versi on the spot Yang pertama adalah aksi nekat yang dilakukan oleh seorang wanita muda asal Meksiko Yang bernama Stacey Alejandra Torres Cuellar Gadis yang masih berusia 15 tahun ini menjadi perbincangan setelah nekat melompat pembatas kandang buaya Di Kebun Binatang, La Pastora, Monterrey, Meksiko Setelah turun dalam kandang ia langsung mendatangi seekor buaya dan mencoba memegang ekornya Buaya yang terlihat terganggu tersebut langsung mengibaskan moncongnya ke arah Stacey Gadis ini pun terkejut dan terhuyung ke arah semak-semak Namun lagi-lagi Stacey tampak santai mengitari buaya tersebut dan keluar dari kandang Setelah video ini beredar, pengelola kebun binatang melakukan penyelidikan Dan melarang Stacey untuk masuk kembali ke tempat wisata tersebut selama-lamanya Secara terpisah, Stacey mengungkapkan bahwa aksinya tersebut adalah bentuk protes terhadap kondisi kebun binatang Yang dianggapnya tidak layak Dilanjutkan oleh aksi nekat seorang turis yang nekat memanjat kandang harimau di Cheng Tuzu, Provinsi Sichuan, Tiongkok Turis bernama Yang Jin Hai ini tiba-tiba memanjat ke dalam kandang berisi sepasang harimau bengal Dan nampak berusaha mengusik hewan buas tersebut Harimau betina penghuni kandang nampak ketakutan dan kabur Sementara itu, harimau jantan mendekat ke arah turis berusia 20 tahun ini Kemudian menerekamnya Harimau tersebut sempat melukai tubuh Yang sebelum petugas kebun binatang datang menyelamatkannya Media setempat mengatakan bahwa Yang ingin membuat hidup harimau itu menjadi lebih baik Sehingga ia mengumpankan dirinya sendiri Seorang pria nekat masuk ke dalam kandang harimau di kebun binatang Gwalior, India Peristiwa yang terjadi Maret 2014 silam ini langsung menyita perhatian para pengunjung lainnya Pria yang diketahui beramah Yasonan dan Kausik ini memulai aksi nekatnya pada jam 5 sore saat pengunjung masih terlihat ramai Tiba-tiba ia melompat masuk dalam area kandang harimau yang hanya dibatasi oleh tembok dan selokan Kausik nampak menantang harimau tersebut dan masuk ke dalam gua buatan tempat harimau tersebut beristirahat Pengunjung dan staff sudah berteriak-teriak untuk menyuruhnya keluar Namun sama sekali tak digubris olehnya Mahasiswa jurusan teknik ini malah melepas kaosnya dan duduk di bebatuan seperti melakukan yoga Meskipun ada dua harimau yang mengawasinya dari belakang Kausik akhirnya berhasil ditarik paksa keluar oleh petugas kebun binatang setempat Setelah melakukan aksi nekat tersebut selama 45 menit Pawang di sana mengungkapkan bahwa harimau tersebut tak menyerang Kausik Karena sejak lahir berada di kebun binatang Jadi ia tidak memiliki naluri buas seperti harimau lainnya di hutan Setelah melalui penyidikan lebih lanjut Diduga pria berusia 23 tahun ini mengalami stres Sehingga ia tidak bisa berpikir secara rasional May 2015 lalu pengunjung kebun binatang Warsama Municipal Zoological Garden Polandia Dikejutkan oleh aksi nekat seorang pria Pria yang hingga kini masih tadi ketahui identitasnya ini Nekat masuk ke dalam kandang beruang Setelah berhasil masuk Ia langsung menjulurkan tangannya ke arah beruang betina penghuni kandang Dan disambut dengan gigitan Mendapat respon yang tak ia duga Pria ini nampak marah dan memukul kepala beruang tersebut Beruntung pria tersebut berhasil keluar dari dalam kandang tanpa luka serius Namun petugas kebun binatang gagal mengamankan pria bernyali besar tersebut Seorang pria menderita luka serius Akibat diserang tiga ekor singa di kebun binatang Barcelona Spanyol Peristiwa tragis yang terjadi pada Desember 2014 ini Berawal dari kenekatan pria tersebut Pria berseragam militer yang akhirnya diketahui Bernama Justo Jose MP ini Mengangkat pagar dan masuk ke dalam kandang singa Para pengunjung lain pun histeris Melihat Justo berhadapan dengan sang raja hutan Begitu sampai di sisi dalam kandang Tiga ekor singa langsung menghampiri Menerekam pria itu Dan menjatuhkannya ke dalam parit yang ada di dalam kandang Jawa Justo berhasil diselamatkan Setelah pasukan pemadam kebakaran menyemprotkan air bertekanan tinggi Untuk mengusir hewan-hewan buas tersebut Setelah 30 menit Singa-singa ini akhirnya menjauh Para petugas pun segera meevakuasi Justo Yang menderita banyak luka gigitan dan cakaran Pria berusia 45 tahun ini Segera dilarikan ke rumah sakit Delava de Hebron Untuk mendapatkan perawatan Setelah dilakukan penyelidikan Justo ternyata merupakan anggota kelompok neonazi Yang pernah ditangkap setelah mengibarkan spanduk Dengan lambang nazi Sebagai aksi protes anti-aborsi Namun sejauh ini belum diketahui Apakah insiden kebun binatang tersebut Merupakan salah satu bagian dari unjuk rasa Atau sekedar aksi nekat Seorang pria nekat melompat masuk Kedalam kandang singa Di kebun binatang Taipei, Taiwan 2014 silam Beruntung pria bernama Chen ini selamat Meski sempat diserang dua ekor singa Awalnya Chen melompat ke dalam kandang singa Dan berteriak Teriakan Chen memancing singa-singa Untuk menyerang Meski mendapat beberapa serangan Dari singa-singa tersebut Namun Chen terlihat sangat senang Dia bahkan merentangkan tangan Di depan kedua singa tersebut Seolah ingin menantang mereka Aksi Chen segera direspon oleh Para petugas kebun binatang Dengan menyemprot air Dan menembak dengan obat bius Akhirnya Chen melompat keluar kandang Dan segera dilarikan ke rumah sakit Dan yang terakhir adalah Aksi nekat seorang remaja pria Di kebun binatang Chiang Mai Dalam sebuah video terlihat remaja tersebut Meneruni pembatas kandang seekor badak Dengan santai aksinya bahkan direkam Oleh salah seorang rekannya Remaja nekat ini langsung mendekat Ke arah seekor badak Badak ini terlihat sangat terganggu Dengan keberadaan pria bernyali besar ini Dan langsung mengejarnya Beruntung ia menemukan pijakan tinggi Yang membuat badak penuh amarah ini Sulit untuk menyerangnya lebih jauh Setelah video heboh ini di dunia maya Pihak kebun binatang Chiang Mai Segera memeriksa kamera pengintai Dan melidiki peristiwa ini Mereka kemudian mencoba mencari tahu Identitas pria tersebut Guna memberikan hukuman Agar peristiwa ini tak terjadi kembali Pemirsa tulah ketujuh Aksinaikan turis di kebun binatang Versi on the spot Terima kasih telah menonton!